Shalom selamat pagi saudara-saudara yang terkasih selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life Perenungan kita pagi ini akan terambil dari 1 Timotius pasal 2 ad 1-7 dengan judul perikop mengenai doa jemaat Demikian firman Tuhan Pertama-tama aku menasihatkan naikanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang Untuk Raja-Raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia Yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul Dan yang kukatakan ini benar aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran Saudara dalam perikop yang baru saja kita baca rasul Paulus menyampaikan nasihat pertamanya yang bertema tentang doa Nah disini dia mendorong Timotius sebagai anak rohaninya untuk menggerakkan jemaat supaya selalu berdoa kepada Allah Paulus menjelaskan apa saja hal-hal yang bisa disampaikan di dalam doa Pertama adalah doa bisa berisi permohonan yang disampaikan kepada Allah Meskipun memang doa tidak selalu berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan Tapi Allah menghendaki supaya kita orang-orang percaya membawa semua permintaan kita kepada Allah Kemudian yang kedua adalah orang percaya dapat menaikkan doa syafaat yang mencakup semua aspek kehidupan Dan yang ketiga doa dapat berisi ucapan syukur kepada Allah atas segala sesuatu yang sudah kita terima Nah selanjutnya rasul Paulus juga menjelaskan bahwa dalam berdoa orang percaya harus memperdulikan orang lain Doa yang disampaikan kepada Allah bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi tapi juga untuk kebutuhan semua orang bahkan para pemimpin Alasannya ialah dengan mendoakan semua orang maka orang percaya sedang menyatakan kasih Allah Menjadi kesaksian untuk orang lain dan hal ini merupakan hal yang berkenan bagi Allah Doa-doa yang dinaikkan oleh orang percaya untuk orang lain dan para pemimpin dapat menjadi kesaksian dan pemberitaan keselamatan di dalam Kristus Saudara yang terkasih bagi orang percaya doa merupakan cara untuk menyampaikan permohonan kita kepada Allah Tapi kebanyakan doa orang percaya hanya berisi permohonan yang berfokus pada kebutuhan dan keinginan diri sendiri saja Dalam nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di ayat yang kita baca Kita diingatkan bahwa doa seharusnya tidak selalu berfokus kepada diri sendiri tapi juga harus memperdulikan orang lain Kita juga diajak untuk menyadari bahwa ketika kita mendoakan orang lain maka kita sedang menyatakan kasih Allah dan menjadi kesaksian tentang Kristus Oleh sebab itu marilah kita menyediakan waktu khusus dalam setiap hari kehidupan kita untuk mendoakan orang lain Baik iturkan kerja kita, sesama orang percaya dan juga para pemimpin Saudara marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar Saudara sudahkah saudara berdoa untuk kepentingan dan kebutuhan orang lain Misalnya orang-orang di sekitar saudara atau para pemimpin Jika belum maka mari sediakan waktu khusus untuk berdoa bagi orang lain Mari meminta roh kudus memberikan saudara kepekaan untuk melihat dan memahami kebutuhan atau kesulitan orang lain Kemudian mari doakan hal-hal tersebut Terima kasih Demikian renungan kita pagi ini mari kita berdoa Ya Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan kau sudah anugerahkan kami satu hari untuk kami jalani Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman mu yang mengingatkan kepada kami Bahwa dalam setiap doa yang kami naikkan kepada mu kami tidak boleh hanya berfokus kepada diri sendiri Tapi kami juga harus memperdulikan orang lain sebagai bentuk nyata kami mempraktekkan kasih Allah Ya Tuhan berikan kami kepekaan sehingga kami dapat melihat kebutuhan atau kesulitan orang-orang di sekitar kami Dan juga para pemimpin yang ada dalam kehidupan kami Kiranya firman mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami Haleluya, amin Demikian renungan kita hari ini Selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi, selamat pagi